Oke kawan semua Selamat pagi Selamat siang Selamat malam bagi yang nanti menonton Oke ini kali ini bahan yang saya videokan ini pipi silver ya jadi ini cukup lama saya menginginkan bahan ini akhirnya dapat juga ini saya beli cukup murah kita Rp50.000 Oke ini sementara akan support dulu saya ganti aja ya potnya lebih lebar dikit jadi saya belum ada rencana macam-macam untuk bahan ini ini juga eh bentuknya juga enggak begitu mesankan ya jadi masih ini perlu perawatan lebih dan ini juga kondisinya apa namanya agak banyak putunya atau sakitnya ini nanti saya bersihkan dulu enggak tahu nih gimana kalau mungkin nanti mau sekalian dibentuk ya bentuk oke ini jenis bibis silver ya jadi agak sedikit beda dengan bibis yang ada jadi menampakannya Hai apa kondisi daunnya itu lebih kurang atau buram dari bibis yang biasanya jadi kalau bibis ini biasanya itu mengkilat ntar saya ambilkan perbedaannya nah ini bisa dibedakan di sini ini bibis yang biasa maksudnya yang pupus merah biasa seperti ini tapi kalau yang ini jenis bibis silver tapi menurut saya cenderung kedok ya silver seperti ini penampilannya jadi agak tidak mengkilat kalau ini kan mengkilat seperti ini dan pupusannya juga cenderung cenderung gelap cuman ini masalah ya jadi petnya luka pupusannya lebih cenderung gelap kalau yang pupus merah itu merah terang kalau ini gelap oke sambil ngobrol mungkin ya bisa pangkasin dulu karena cukup banyak penyakitnya jadi saya mau menghilangkan dulu ini rencananya ini pembesaran dulu saya belum ada pemikiran yang penting yang penting saya udah punya dulu koleksinya oke ini yang saya rasakan juga kondisi daunnya cukup pegal oke saya sudah dius jenis ini dan oke jadi seperti ini setelah kita pangkas seperti ini nambahkannya sudah saya akan berubah pikiran ini saya potong kalian pertimbangannya biar enggak terlalu tinggi seperti itu ya Oke kita langsung aja pindah ke pot baru maksud saya pot yang lebih besar tapi ini bekas ya jadi mentara untuk pembesaran aja Oke mungkin jadi dari teman-teman yang baru atau menginginkan koleksi jenis fokus ini bibis itu juga ini kan bibis ya jadi ada beberapa macam bibis ya kalau nggak salah ada tiga ada bibis yang kucuk hijau biasa lalu ada kucuk merah lalu ada ini lagi bibis yang silver jadi seperti ini enggak bisa potong aja Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, segini dulu proses pemindahan pot untuk pipis silker ini. Semoga tetap hidup dan menjadi bonsai yang bisa dinikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.